Siapa yang tak kenal dengan Dubai? Dubai termasuk kota yang sangat kaya dan terkenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Tetapi, apakah kalian pernah mendengar bahwa salah seorang ulama Arab Saudi telah membuat pernyataan yang kontroversi? Dia mengeluarkan fatwa bahwa perempuan dilarang berpergian ke kota Dubai. Lantaran di sana banyak hal berdosa dan tidak bermuram. Stasiun televisi Al-Arabiyah melaporkan bahwa Syekh Muhammad Al-Sanar menggunakan akun Twitternya untuk menjawab pertanyaan seorang perempuan apakah dia bisa mengunjungi Dubai tanpa pengawal lelaki? Dalam tweetnya, Al-Sanar menjawab, pergi ke Dubai dilarang meski dengan pengawalan muhrim atau tidak. Ujar Al-Sanar di Twitternya. Di Arab Saudi, biasanya perempuan berpergian dengan pengawal laki-laki. Fatwa Al-Sanar itu mengundang protes pengguna jaring sosial bahkan sesama ulama. Syekh Abdul Aziz Al-Fawzan, profesor di bidang hukum Islam, mengatakan bahwa fatwa itu sesat. Al-Fawzan menilai Dubai tidak seburuk yang dikira. Banyak tempat yang bisa dikunjungi oleh kaum muslimin, ujarnya. Memang, kota itu sangat terbuka dibanding Arab Saudi. Dubai menerima kedatangan wisatawan asing dari berbagai latar budaya dan agama. Itu sebabnya Dubai sangat berkembang. Kota ini juga mengizinkan adanya kelap malam dan minuman keras. Al-Fawzan juga mengatakan lebih baik berkunjung ke Dubai yang mempunyai latar belakang bahasa, budaya, dan keyakinan yang sama dengan Arab Saudi ketimbang mendatangi negara non-muslim. Beberapa pengguna Twitter menyerukan agar pembuat fatwa ngawur itu segera ditangkap, termasuk fatwa laki-laki tampan tidak boleh jalan berduan dengan laki-laki tampan lainnya, dan fatwa tentang pemakaian jilbab pada bayi perempuan.